Oke men seperti biasanya saya hadir kembali dan bagi teman-teman yang barusan menemukan channel ini selamat datang di channel youtube The Man Project Channel yang selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat Kali ini kita akan merakit sebuah alat lagi yaitu mini variable power supply Tentunya dengan cara yang sangat sederhana, komponen yang mudah dicari dan pastinya untuk harganya sangat murah Ya siapa tau teman-teman yang nonton video ini sedang membutuhkan atau ingin merakit alat seperti ini Oke jadi bentuknya seperti ini tidak terlalu besar lalu yang sebelah kiri ini adalah input tegangan 5V hingga 30V Sedangkan yang kanan ini adalah output tegangan 1V hingga 30V Sedangkan yang depan ini ada 2 buah knob yang merah knob untuk mengatur voltase Yang kiri untuk mengatur arus atau amper Oke untuk tegangan utama pastinya kita membutuhkan sebuah adapter Ini sebagai contoh adapter televisi atau charger laptop ini bisa kita gunakan Dan ini bisa kita lihat untuk voltasenya di 19V 2.5A Adapter seperti ini bisa kita pakai Lalu adapter dengan tegangan 12V 500mA juga bisa kita gunakan Adapter 5V 1000mA juga bisa kita gunakan Selain itu adapter charger handphone pun juga bisa kita gunakan Atau adapter dengan tegangan 16V ataupun 21V ini pun juga bisa kita gunakan men Jadi pada intinya segala jenis adapter bisa kita gunakan tegangan mulai dari 5V hingga 30V Tentunya dengan voltase output yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan Oke ini akan kita praktekkan kebetulan saya pakai yang 19V untuk adapternya Lalu akan saya ukur untuk bagian outputnya apakah sesuai dengan indikator yang berada di mini power supply variable ini Oke disini menunjukkan 1,2V sedangkan di avometer ini juga 0,1V Dan ini akan saya coba untuk memutar knobnya untuk tegangannya ini maksimal di 40V Namun tidak saya sarankan hingga 40V Lebih baik kita gunakan maksimal di 30V saja Karena memang untuk elko yang digunakan di modul ini ini maksimal di 35V Jadi lebih baik kita cari aman maksimal di 30V saja Oke selanjutnya akan kita coba di adapter charger handphone Ini tegangannya 5V Dan pastinya untuk tegangan maksimalnya bisa hingga 30V Bahkan ini sampai 40V ya men Selain itu pastinya bisa kita gunakan untuk ngecas baterai termasuk aki seperti ini Tentu caranya sangat mudah tinggal kita atur untuk voltasenya di tegangan aki lebih sedikit Dan bisa kita gunakan untuk ngecas Bisa kita lihat untuk arusnya ini sudah mulai jalan Namun untuk knob arusnya ini belum saya putar secara penuh Jadi untuk ngecas aki ini kita bisa mengatur untuk arusnya Kebetulan kalau saya yang pakai ini untuk arusnya saya putar secara penuh untuk knobnya Lalu untuk adapternya saya menggunakan adapter yang 19V Dan aki pun sudah bisa kita isi ulang Ini bisa kita lihat untuk gelembung-gelembung kecil seperti ini Ini menandakan sedang diisi ulang untuk dayanya Nanti seiring berjalannya waktu untuk gelembung ini akan berjalan ke kanan Terus sampai ke ujung ya men Untuk menandakan pengisian sedang berjalan Lalu untuk arusnya ini bisa dilihat Semakin turun semakin turun itu menandakan aki akan terisi penuh Dan jika aki terisi penuh untuk arusnya ini semakin kecil secara otomatis Namun tetap akan mengisi meskipun arusnya kecil Karena memang untuk charger ini tidak ada auto cut offnya Dan diusahakan untuk mengecas aki jangan pakai adapter kecil seperti ini Karena memang arusnya kecil dan tetap bisa mengisi sebenarnya Namun sangat lama sekali Dan perlu diingat ya teman-teman Untuk arus yang kita dapatkan ini sesuai dengan adapter yang kita pakai Jadi semisal kita menggunakan adapter dengan arus 5A Ini pastinya untuk keluarannya juga 5A Kita pakai yang 2,5A Pasti keluarnya juga 2,5A Jadi intinya mengikut dari adapter utama untuk amper atau arusnya Baiklah langsung saja kita lanjut Bagaimana cara merangkainya dan komponen apa saja yang saya gunakan Langsung saja kita kerjakan Untuk merangkai sebuah mini variable power supply Oke yang pertama kita siapkan terlebih dahulu Untuk kotaknya ini adalah box X5 Kalau kita beli di toko online Untuk harganya kisaran 7 ribuan Lalu untuk komponen tambahannya kita pakai yang sudah ready saja men Ini akan kita cari modul auto bug boss step down Modul ini untuk arusnya di 8A Tentunya memiliki 2 fungsi dalam 1 alat Bisa menaikkan tegangan input dan juga bisa menurunkan tegangan input Pastinya untuk output tetap stabil walau inputnya naik turun Tentunya sudah dilengkapi dengan potensio constant current dan juga constant voltage Untuk harganya ini di 85 ribuan Baiklah untuk selanjutnya kita siapkan juga sebuah modul auto bug boss juga ya men Atau modul step up down Ini yang tipe XL6009 Harganya di 18 ribuan Lalu satu buah indikator volt ampere meter tentunya Seperti ini untuk bentuknya Jadi bisa membaca tegangan voltase dan juga ampere nya Untuk harganya cuma 14 ribuan Oke setelah itu kita akan cari seadanya ya men Yaitu sebuah banana jack seperti ini Ini yang socket female Jadi tujuannya nanti untuk input tegangan dan juga outputnya Lalu setelah itu kita akan cari juga yaitu sebuah potensiometer Oke jadi potensiometer kita butuh yang 200k Ini kebetulan saya tidak punya yang 200k adanya yang 250k Ini tidak masalah men bisa kita pakai Dan kebetulan juga ini sudah ada kabelnya yang terpasang Oke kita butuh dua buah potensio dengan ukuran 200k atau 250k Oke seperti ini Nanti kita gunakan untuk mengganti sebuah potensio train port Yang ada di modul auto step up down Oke saya rasa semua sudah selesai dan itu sudah cukup Mari kita lanjut untuk proses pengerjaan atau perakitan Oh ya untuk peralatan pendukung saya menggunakan bor kotorless seperti ini Dan untuk mata bor nya kebetulan sudah ready yaitu mata bor spiral Untuk link pembelian tentunya nanti sudah saya sertakan di keterangan video Lalu satu buah solder tentunya yang lengkap dengan timah Dan juga akan saya siapkan sebuah bor mini seperti ini Yang sudah lengkap dengan mata bor serbaguna Jadi nanti untuk melubangi box X5 nya Oke kebetulan juga untuk bor mini ini adalah bor rakitan saya sendiri Jadi tentunya video perakitannya sudah ada di channel youtube The main project Oke mari kita lanjut Yang pertama pastinya kita akan kerjakan terlebih dahulu di bagian box X5 nya Jadi nanti letaknya seperti ini untuk bagian depan yang tengah tempat volt ampere meter Lalu di bagian bawahnya ada dua buah potensio Lalu untuk sisi kanan dan kiri untuk tempat input tegangan dan juga output nya Oke setelah itu pastinya akan kita ukur terlebih dahulu ya men Lalu agar mudah untuk proses pengeboran kita berikan tanda menggunakan penanda titik bor Setelah selesai tentunya akan lebih mudah dan pastinya langsung saja kita sikat menggunakan bor potless dengan mata bor spiral Oke sudah selesai dan saya ingat sepertinya saya punya sticker camouflage di atas langit Dan ini akan saya manfaatkan daripada tidak terpakai Untuk pemasangan sebuah sticker pastinya teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara memasangnya tinggal kita kelupas lalu kita tempelkan di bagian perkatnya Jika sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ya cukup lah ya buat gaya-gayaan Oke langsung saja kita pasang untuk beberapa komponen Yang pertama kita letakkan volt ampere meter setelah itu banana jack female yang negatif juga yang positif Setelah itu banana jack yang kecil ini untuk input tegangannya kita pasang juga yang positif juga negatif Lanjut dua buah potensio potensio yang ampere dan juga untuk voltase Pastinya tidak lupa untuk kedua knop plastiknya Oke tahap pertama sudah selesai pemasangan beberapa komponen di bagian cover depan Lanjut ke tahap pemasangan kedua buah modul step up down Langkah pertama kita lepas terlebih dahulu kedua trim potnya yang nantinya akan kita ganti menggunakan knop potensio Jadi untuk kedua potensio ini ini kanan dan kiri yang sudah saya beri tanda Yang kuning adalah knop untuk ampere sedangkan yang merah untuk pengaturan voltase Lalu di bagian modul bisa kita lihat di bagian ini ini ada tulisan CV dan juga CC Untuk yang CV ini adalah pengaturan voltase sedangkan yang CC ini untuk ampere nya Oke lanjut langsung saja kita solder di bagian voltasenya seperti ini Pastikan untuk penyambungan jalur kaki potensio ini sesuai dengan urutan jalur kaki trim potnya Setelah itu tinggal kita letakkan untuk modul step up down ke cover bagian bawah Dan untuk modul XL6009 juga kita pasang di bawah modul step up down 8 ampere Jika sudah kurang lebih seperti ini dan untuk CC kiri ini adalah input Sedangkan yang kanan adalah untuk outputnya Yang modul step up down 6009 juga sama kiri input untuk kanan outputnya Jadi untuk output nanti masuk ke banana jack ini sedangkan input ke banana jack yang sebelah kiri Lalu kita berikan potongan kabel dan sudah saya siapkan kabelnya seperti ini Kita sambung terlebih dahulu di bagian input dan kita berikan kabel warna hitam untuk bagian input yang negatif Lalu kabel warna merah ini kita pasang ke bagian input yang positif Lalu setelah itu untuk kabel warna hitam yang dari banana jack kita masukkan di bagian input yang negatif ke modul step up down 8 ampere Sedangkan kabel warna merah ini adalah kabel warna merah ini adalah kabel input yang positif Tentunya kita sambungkan di bagian input yang positif di bagian modul step up down 8 ampere Jika sudah untuk kabel yang ini kita sambungkan juga di bagian input modul XL6009 Yang negatif ke negatif yang positif ke positif Oke jadi penyambungan inputnya seperti ini kita sambung secara paralel Lalu kita kerjakan untuk bagian outputnya Untuk kabel ini ini adalah kabel dari indikator ampere meter Setelah kita pasang di ampere meter ini ada dua buah kabel berwarna berbeda ada hitam dan juga merah Oke yang merah ini kita solder kan di bagian kaki banana jack yang negatif Meskipun ini kabel warna merah namun ini adalah kabel negatif untuk menghitung ampere nya Setelah itu kabel hitam dari ampere meter ini langsung kita masukkan di bagian output dari modul step up down 8 ampere yang negatif Oke lanjut yang positif kita berikan potongan kabel warna merah Dan kita pasang di bagian output positif dari modul step up down 8 ampere Setelah itu kita ambil kabel tiga warna dari volt ampere meter Dan kita ambil yang kabel warna kuning Setelah itu kita sambung jadi satu di bagian output yang positif dari modul step up down 8 ampere Dan pastinya kita sambung ke bagian kaki banana jack yang positif Setelah selesai kita pasang ke bagian soket volt ampere meter Untuk ketiga buah warna kabel ini Dan pastinya tersisa dua buah kabel warna hitam dan juga warna merah Kabel ini adalah kabel untuk daya dari modul volt ampere meter Yang mana akan kita sambungkan di bagian modul XL6009 Namun sebelum kita sambung ini kita set terlebih dahulu di bagian output tegangan dari modul XL6009 Menjadi 12 atau 9 volt Oke ini untuk catu daya sementara saya menggunakan adapter variable dan tegangannya ini bebas Kebetulan saya gunakan tegangan terserah ya men ini 17 volt bisa terserah Lalu tinggal kita tancapkan di bagian input dari modul XL6009 Yang negatif ke negatif yang positif ke positif Oh ya men ini kebetulan saya lihat lebih dekat lagi Ternyata saya menemukan sebuah kesalahan Yaitu penyambungan di bagian input modul XL6009 Ini untuk kabel warna merah ini saya tancapkan di negatif Sedangkan kabel hitam saya tancapkan di bagian positif Dan ini sangat fatal sekali ya men Jika kita tidak teliti seperti saya ini Pastinya tidak akan berfungsi dan modul akan rusak Oke untung saja ini ketahuan dan pastinya akan saya lepas kembali Lalu akan saya balik sesuai dengan input positif dan juga negatifnya Jadi memang pengerjaan seperti ini Setidaknya kita harus teliti dan tidak boleh teledor ya men ya Karena sedikit saja salah untuk bagian inputnya Pastinya modul tidak akan berfungsi dan rusak Oke setelah ini benar untuk penyambungan inputnya Kita langsung saja berikan catu daya Setelah itu untuk outputnya saya ukur menggunakan avometer Dan disini tertera tegangan outputnya di 30V Dan kita atur menjadi 12V atau 9V Dengan cara memutar potensi utrin port hingga menuju ke angka yang kita inginkan Yaitu 9V saja ya men agar aman dan pastinya untuk modul volt ampere meter akan lebih awet Oke sudah selesai menunjukkan angka di 9V Artinya ini untuk output sudah di tegangan 9V Lanjut kita sambung kabel warna hitam di bagian output yang negatif tentunya Sedangkan kabel merah di bagian positif Oke jadi untuk modul step up down 6009 ini adalah modul untuk mensuplai daya dari volt ampere meter Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Sudah hampir selesai dan pastinya siap kita tutup dan kita gunakan Tidak lupa juga untuk kebiasaan kita yaitu memasang sebuah kaki-kaki yang lucu seperti ini Di ujung-ujung bagian bawah dari box X5 Akhirnya men sudah selesai dan pastinya bentuknya kayak gini Ini cukup terlihat kecil simple dan sedikit lebih gagah Oh ya men hampir lupa ini adalah skema sederhananya Silahkan di screenshot siapa tahu teman-teman membutuhkan Jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka Dan bagi kalian yang belum pernah subscribe silahkan di subscribe Karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men Oke salam kreatif